Terbuka itu Ya Allah Terputus Terus Wawancara terbuka itu nanti dikasih keterangan Ada pun peduman misalnya Ataupun peduman wawancara Itu kami serdakan pada lampiran Sesuai dengan urutan lampirannya Harapannya wawancara terbuka Ini Mas Haji Bahwa Wawancara yang terbuka itu tidak Tidak menggiring semua Responden untuk menjawab Pertanyaannya sama Tapi harapannya nanti ada snowball Snowball artinya Pertanyaan dan jawaban itu akan Berkembang begitu saja Ada pun kita Buat Instrumen atau peduman wawancara Itu hanya sebagai peduman saja Artinya nanti kita lebih mengalir Pada saat wawancara Menggunakan wawancara terbuka itu Mungkin seperti itu Mas Haji Kalau saya konsul sama ini ya Mas Ya Bido Oke saya gini ya Simple saya Yang penting Masukan Dewan Komisi Etik itu kan Tidak wawancara terstruktur Intinya kan gitu Artinya ada pilihan Wawancara terbuka Wawancara mendalam Wawancara tidak terstruktur Nah Kalau melihat Objek kita kan ini Beberapa Kepala Guru Kepala dinas Dayah Dan seterusnya Itu ya wawancara terbuka Saya kira tidak masalah Terkesan kita itu Ideologi yang kita cari itu Memang tidak disembunyikan Tidak gitu Saya tidak masalah Yang penting Kalau wawancara terstruktur Ya Dan itu nanti Untuk semua Responden Oke Jadi nanti Ini yang Poin Satu Sudah clear ya Poin satu Sudah clear Kemudian Sebelum lanjut Mas Haji Apakah ini nanti Kita juga revisi proposal Yang diunggahkan Ya mestinya begitu Nah iya Betul Betul Mas Haji Jadi kita harus revisi Proposal Jadi jangan sampai Antara Clear and Ethic Dengan proposal Beda lagi nanti Tadi yang disampaikan Mas Haji Tadi yang di dalam-dalam itu Dikeluarkan Yang di proposal Kemarin kan kita Cantumin Beberapa Wawancaranya Nah itu nanti Dikeluarkan Jadi lampiran aja Nanti gini Kita merevisi Poin ini dulu Kalau sudah ini selesai Baru Yang proposal Sama riset Desain Dan nanti Nanti tak revisi Yang penting kita Clear dulu Masukan dari Dewan Komisi Etik Gitu ya Kira-kira ya Oke yang kedua Di formulir Disebutkan FGD 180 siswa Dari 18 Yang dipilih Tetapi Di proposal Tidak disebutkan FGD dengan dis Wah ini Loh ini Loh ini Liti banget ya Proposal Loh ini Dengan siswa Loh ini Upload Proposal Loh ini Permintaannya Proposal Mas Ini loh Mas Proposal yang dimaksudkan Riset Desain itu Menurut saya Wah Ranggir Naik Tanya Pak Mustoleh Mas Ini Pemahaman saya Proposal Ini Proposal awal Ya enggak Yang sudah Direvisi Menggunakan Desain Desain penelitian Kok gimana Saya Saya akan Mengupload Sesuai judulnya Gitu loh Berarti Kalau Yang di Upload Proposal Awal Seharusnya Tidak ada Tercantum Apa Petumen Wawancara Di dalam Proposal Loh Ya Anwajalah Mungkin Tanya Pak Mustoleh Yang sudah Lolos Yang di Upload Di Proposal Kui Proposal Awal Atau Riset Desain Itu aja Nanti Ya tetap Saya ubah Semua ya Biar Nyambung Antara Proposal Riset Desain Dengan Instrumen Kebutuhan Weren Etik Ini Itu aja Terus Disesuaikan Informasi Dalam Proposal Dan Informasi Kalau Formulirnya Kan ini Benar ya Artinya Ada Siswa Mana ya SS Metode Pendekatan Analisis Lokasi Membagi Erano Gak ada Siswa Siswa itu Hanya untuk Interview Rano Ini Eh mungkin Yang di Instrumennya Ada Saya Saya Buka Yang Instrumen Riset Kayaknya Ada Memang Ini kan Formuler Umum Yang dimaksud Apa Mau Terus Yang di Upload Tanda tangan Tanda tangannya PN Tidak ada Mas Ini Komentar Komisi Etik Malah Oh iya Ini Dipanduan Wawancara Yang Lampiran Instrumen Riset Ada Siswa Ada Ini Ini Siswa Pimpinan Kepala Wakak Kurikulum Siswa Kemarin kan Usulan Kita Saya Ingat Waktu Dengan Mas Muntas Itu Apa Namanya Perwakilan Siswa Berapa Gitu Kemarin Ya Kembali Ke Revisi Tadi Apa Yang diminta Intinya Konsisten Yang Kormuler Orang Siswa Yang Dipermasalahkan Pada Jumlahnya Kayaknya Mungkin Berapa Kali FGT Dan Sebaginya Belum Jelas Itu Mungkin Dipermulir Sebutkan FGT Dengan 180 Siswa Tapi Diperposal Tidak Sebutkan FGT Dengan Siswa Oh Gini Bukan Bukan Dengan Pedomannya Tapi Dengan Proposalnya Ini Bandingannya Diperposal Dipermulir Mungkin Sampai Sudah Nyantumin 180 Siswa Tapi Diperposal Tidak Bunyi FGT Dengan Siswa Hanya Untuk Wawancara Ini Yang Proposal Proposal Umum Banget Tidak Sampai Reset Desen Saya Pastikan Aja Ini Kalau Pak Mustola Sudah Konfirmasi Kalau Yang Di Upload Proposal Itu Maksudnya Reset Desen Berarti Saya Membenahi Reset Desen Dulu Sedangkan Ini Ini Sudah Lewat Sebelum Kita Presentasi Dengan Prof Arskal Kemarin Sebenarnya Ini Kan Tidak Ada Instrumen Siswa Tidak 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 Berarti Komisi Etik Itu Kan Kemarin Lihatnya Proposal Yang Ini Mestinya Proposal Yang Di Profosal Lama Maksudnya Itu Logikanya Maksud saya Maksud saya Para kalian Di Desen Penelitian Itu Tercantum Jumlah Siswa Mungkin Lebih rinci Malah Pak Cese Gini Aja Langsung Eksekusi Langsung Eksekusi Ini Anu Reset Desen Ini Ini Tak Waf Mas Ini Belum Balas Balas Ini Lagi Solat Isang Lihatkan Aku Upload Sesuai Anu Sesuai Judul Di Klirat Etik Memalukan Kepala Pusat Kalah Peneliti Peneliti Ini Malah Tapi kok Sidik Ya Itu Dari Berapa Mas Yang Dari Anggaran Berapa Yang 117 Itu Datanya Sekitar Seratusan Itu Ini Ini Tadi Terkait Metode Ya Oke Ini Masukan Terus Sampai Metode Teknik Ya Ini Ada Masukan Disini Nah Ini Mas Ute Oh Kok Siswa Kok Oh Ini Itu Wawancara Bener Teliti Oke Berarti Ini Tata Ambed Dan Siswa Ya Mas Sebenar Itu Nanti Terkait Ini Proposal Reset Desain Kita Mau Mau Ngilangin Di Ke Atau Ke Ngikut Reset Desain Masalahnya Gini Kalau Memang Nanti Ada FGT Dengan Guru Dan Siswa Berarti Nanti Kita Di RAB Juga Harus Nyambung Ya RAB Ini Ada Gak Ada Ada FGT Siswa Menurut Saya Ini Teori Teori FGT Itu Kan Harus Setara Misalnya Kita FGT Dengan Guru Itu Tidak Boleh Melibatkan Siswa Atau Dengan Siswa Teorinya Begitu Kalau FGT Meskipun Dalam Praktek Saya Sendiri Kalau FGT Melibatkan Guru Kadang Melibatkan Siswa Dalam Satu Forum Biar Lebih Memudah Administrasinya Tapi Sebenarnya Tidak Boleh Terlebih Itu Tidak Objektif Ya Mas Nanti Misalnya Kepala Sekolah Dengan Guru Karena Nanti Yang Keluar Dari Guru Itu Nanti Bias Karena Ada Kepala Sekolah Kira-kira Begitu Apalagi Anggaranya Tidak Ada Mending Ke Ke Menyesuaikan Apa Namanya Disebut Kek Ninkono Yura Enak Juga Misalnya Disebut Kek Ninkono FGT Siswa Terus Dari Ilang Kemarin Kan Apa Logikanya FGT Dengan Siswa Kumpul Siswa Ngobrol Sebentar Gitu Toh Tidak Secara Administratif Membuat FGT Tapi Gini Mas Nanti Di Lapangan Saya Kira Bisa Nanti Diakali Seandainya Guru Dan Gampang Berarti Proposal Ngikutin Formuler Tidak 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 Gini Ini Sudah Diberi Masukan Bukan Karena Keteledoran Secara Supansial Pemahamannya Gitu Aja Lalu Tetapi Secara Administratif Mau Kepala Riset Tidak Oke Clear Dan Siswa FGT Dimana Mana Tadi Ini FGT Dan Siswa Oke Kita Kembali Ke Disebutin Jumlahnya Tadi Sebenarnya Saya juga Masih Belum Jelas FGT Kita Berapa Kali Misalnya Terus Yang Beneran Itu 18 Sekolah Beneran Ini Masukannya Pak Mumtaz Kalau Misalnya Nanti Di Lapan Tidak Segitu Gimana Ini Aja Mas Aji Menurut Saya Mungkin Untuk Pemenuhan Kesesuaian Antara Proposal Dengan Lampiran Formulir Itu Kita Ikuti Aja Dulu Nanti Di Lapangan Kita Kita Implementasinya Lebih Sesuai Anu Aja Operasional Aja Mas Karena Tidak Mungkin Kita Menyelesaikan 18 Kulai Ya Disesuaikan Aja Biar Sama Reset Desain Dengan Clearance Etiknya Biar Sama Persis Logika Logikanya Berapa Kali FGD Dengan Siapa FGD Dimana Saja FGD Misalnya Begitu Ini loh 18 Kan Bener Terus FGD Dengan Guru Satu Kali FGD Dengan Siso Satu Kali Di Masih Sekolah Logikanya Ini tidak Dicebutkan Kayaknya Saya Kembali Ke Catatan Revisi Ini Ini kan Dia Hanya Kerenetik Yang Formuler KFGD Harus 100 Kolombol Siswa Wah Dari 18 Sekolah Kemarin Logikanya Satu Sekolah 10 Orang Laki-laki Lima Perempuan Kemarin Debatenya Cuman Kalau Kita Pahami Rekom Dari Poin Nomor Tiga Itu Sempenting Di Proposal Itu Bunyi Ada Siswa Tidak Harus Mencantukkan Jumlanya Berarti Tinggal Ditambah Siswa Bener Berarti Mau Ya Oke Geyser Nomor Empat Kriteria Apa Yang Digunakan Untuk Memilih Partisipan Dalam FGD Ini perlu Diberjelasin Ini aku Tidak Berani Jawab Saya Ini Tadi Pengurus Rohis Atau Pengurus Osis Atau Aktivis Sekolah Ini Awas Jangan Sampai Kita Terjoba Dengan Poin Berikutnya Mas Saji Karena Poin Berikutnya Ada Ini Apakah Umur Di bawah 18 Kayaknya Ada Itu Saya Pahami Saya Pahami Teri-teri Apa Yang Digunakan Kriterian Tadi Bisa Kelas 1 2 3 Kita Beri Kelas 2 Misalnya Masukkan Dewan Komite Etik Ini Memberi Solusi Kita Ini Diberi Opsi Sama Seperti Ini Ini Diberi Opsi Sebenarnya Ini Memudahkan Kita Apakah Dari Segi Umur Kelas Gender Apakah Berasal Dari Satu Kelas Atau Kelas Yang Berbeda Kelas 1 2 3 Misalnya Ini Nomor 5 Sebenarnya Sedesen kita Kurang detail Kan itu saja Tapi Ini Mas Jati Nomor 5 Ini Nyambung Dengan Nomor 4 Coba Di Baca Nomor 5 Bagaimana FGD Akan Dilakukan Apakah Akan Dilakukan Sekolah Bagaimana Menjaga Agar FGD Bersifat Confident Dan Tidak Ada Campur Tanam Bia Sekolah Atau Buruk Dikas Sama Memerikan Informasi Termasuk Pada Nomor 7 Nomor 7 Coba Kita Lihat Pada Formuling Point 3.1 Jawab Tidak Bila Melewkan Siswa Sekolah Usia Dibawah 18 Maka Yang Harus Dijawab Ia Dan Perlu Penjelasan Langkah Apa Yang Dilihatkan Untuk Konsumensi Negatif Jadi Kalau Kita Jawab Umur Kita Harus Konsisten Dengan Yang Nomor 7 Nanti Karena Umur Sangat Menentukan Ini Resistensi Responden Nanti Disamping Juga Objektivitas Responden Kalau Hanya Berdasarkan Gender Ya Tidak Masalah Umur Berapapun Misalnya Ini Saling Berkaitan Coba Kita Kandung Dulu Ini Kalau Kita Siswanya Kita Buang Sebenarnya Selesai Tapi Tadi Bos Konsisten Ini Mencantukkan Siswa Harus Jelas Siswanya Berapa Apakah Berdasarkan Umur Kalau Umur Umur Berapa Kalau Dibawah 18 Tahun Itu Ada Konsekuensi Negatifnya Itu Yang Harus Kita Menjawabkan Makanya Nyambung Ini Formulir 3.1 Bila Melibatkan Siswa Sekolah Usia Dibawah 18 Tahun Maka Yang Harus Dijawab Iya Berarti Kalau Nomor Tiga Itu Kita Pakai Dibawah Ini 18 Tahun Maka Formula Jawab Iya Dan Perlu Penjelasan Langkah Apa Artinya Kalau Kita Memilih Usia Dibawah 18 Tahun Kita Harus Menjelaskan Langkah Apa Agar Tidak Terjadi Konsekuensi Negatif Terhadap Responden Siswa Yang Dibawah 18 Tahun Itu Maksudnya Jadi Ping Ini Tim Apa Namanya Komisi Etik Ini Kita Menjamin Responden Dibawah 18 Tahun Itu Tidak Ada Dampak Negatif Mungkin Gitu Mas Jadi Gini Aja Yang Kita Pilih 18 Tahun Ke Atas SMA Itu Tidak Dibawah 18 Tahun Tidak Tidak SMA Itu 18 Tahun Tidak SD 6 tahun Usia SD Kan 7 tahun Katakannya 7 Tambah 13 Tambah 6 13 13 Tambah 6 Seda Ini Kok Gini Apa Namanya Apakah Di Formulasi Kita Isi Kemarin Kita Menjawab Usia Dibawah 18 Tahun Kayaknya Gak ada Gak ada Yang gini Berarti Ini Bisa Kita Pilih Iya Atau Tidak Kalau Tidak Berarti Kita Memilih Di Atas 18 Tahun Mas Logikanya Berarti Kita Memilih Usia Yang Menjilang Lulus Kelas 3 Kelas 2 Atau Kelas 3 Itu Ya 19 Tahun Itu Kelas 3 Sehingga Tidak Kita Tidak Perlu Menjawab Konsekuensi Negatif Kelas 12 Termasuk Memperoleh Izin Orang Tua Barang Wali Biar Sekolah Kemarin Kan Izin Wali Tidak Banyak Kui Saya Tadi Bukan Kelas Tapi pada Aktifis Aktifis Sekolah Kira-kira Begitu Kriterianya Menurut saya Aktifis Sekolah Jangan Kelas Nanti Aktifis Sekolah Dan di Atas 18 Tahun Oke Yang direvisi Harus Headlight Kuning Reset Pengurus Kondok Atau Pengurus Sekolah Atau Pengurus Aktifis Organisasi Kondok Ataupun Sekolah Yang direvisi Harus Di Headlight Kuning Berarti Gini Mas Oke Tadi Mana Tadi Metode Atas Metode Wawancara Terbuka Tadi Oh iya Tadi Tadi Formuler 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 Pengalaman Selah Bisa Nek Lolos Meneh Masuk Dibalik Bewan Hedek Etik Ini Ya Oke Kembali Ke Tadi Apa Mau Reset Desain Berarti Kita Ganti Wawancara Apa Mau Terbuka 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 Terstruktur Nanti Nanti KB Ya Terbuka Terbuka Baru Baru Mati Ya Baru Selesai Terbuka umur 18 tahun, harus 18 plus wakil teman ya, tulisan terstruktur jeper dasarat mas Farduki wawancara terbuka semua sudah aman ya sekarang yang tadi dikontrol hasil masih jamun atau tutup aman aman find and replace itu lho barangkali yang tadi mas aku lali tentang ini nomor 4 ini nah ini berarti masuknya di apa itu orang ketok nggak bisa saya baca itu apa itu saya nggak berdua nomor 4 kriteria apa yang digunakan itu yang mas Aji sampaikan kemarin kita nggak ambil kelas ya mas Aji apa namanya OSIS ya pengurus OSIS ya kalau saya itu aktivis sekolah atau aktivis pondok apakah itu OSIS apakah itu pengurus rohis apakah pengurus pondok ya ya kayak itu itu bukan berdasarkan kelas kalau saya jadi dia dia mengetahui apa lingkungan di sekolahnya kira-kira berdua itu berarti ini yang kita revisi di proposal ya di riset desain aja ya di riset desain maksudnya mas Iwda mas Iwda itu ada kesalahan kemarin lupa saya itu kita kan ada yang sekolah ada yang pesantren itu 18 kepala sekolah otomatis kalau udah pesantren kan nggak kepala sekolah lagi kan kemarin itu adalah salahnya jadi kemarin itu kalau sebahagian yang kita video itu adalah pesantren maksudnya bukan sekolahnya berarti yang diwawancarai adalah pimpinan podok pesantrennya kan berarti yang 18 sekolah nggak 18 dia karena sebahagian pimpinan podok pesantren tapi kayaknya itu udah dipermaskannya bahasanya menyesuaikan diperdoman wawancara juga itu pimpinan mengurangi mengurangi jumlah orangnya jadi nggak segitu orangnya nggak 18 sekolahnya kita revisi atau gimana itu? kalau di pesantren apa nggak ada sekolahnya Mas Madugi? ada tapi kita kan ini fokus ke pesantrennya kan beda antara fokus ke sekolah dengan pesantrennya gitu nanti kita fokus ke pesantrennya jadi pengolahan pesantren orang ya itu pesantren bukan di sekolahnya gitu ya kan misalnya dalam sebuah pesantren dia punya MTS misalnya dia punya MA dia punya SMP kan gitu kan dia punya SMK misalnya kalau di proposalkan itu Islamic Boarding School itu kan daya atau pesantren yang itu memiliki asrama asrama sekaligus sekolah ya 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 betul nah kalau di kliran etika kalau kayaknya nggak dipersoalkan ya Mas Ibtaya itu ya yaudah nanti di lapangan aja kalau kita ubah malah tidak banyak kali kan oke kembali ke ini ya oke oke nanti kita kaji itu Mas reset the scene ini kan tadi sudah ya tentang jumlah guru dan siswa oke karena disini tidak ada kita headlack wawancara terbuka kita headlack terus poin pemilihannya Mas kita kira-kira ditaruh di mana ini tadi yang saya sampaikan tadi pilihan termasuk pilihan gurunya juga itu guru apa misalnya guru yang mengampung mata pelajaran agama misalnya nggak ditaruh di mana ini kira-kira ini dia di penjelasan ini tuh di penjelasan FGD tuh misalnya wawancara ini FGD FGD ini melibatkan ini ini berarti dengan kriteria mana nah ini tadi yang ada jumlahnya ada jumlahnya di mana tadi jumlahnya di bawah ini jumlah orang jumlah orang ini siswa berapa orang ini mana di bawah di bawah nggak ada ada kemarin kan 185 di mana itu oh itu di Anu di apa namanya di formula reset saya kira di formula perlu dimasukkan disini masih lebih detil lebih detil itu iya ini 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 muncul setelah itu baru kita jelasin pengambilannya kenapa gitu berarti kita revisi formulir kliren etik dulu ini ya kriteria gitu mas ya kriteria pemilihan guru itu kan ada gurunya tau guru saat FGD kalau wakakan sudah jelas adalah guru agama itu ya guru pengampu mata pelajaran agama guru ya guru agama guru mapan agama dalam guru Islam iyalah nggak perlu lagi apa apalagi mungkin nggak Islam bukan berbagai mata pelajaran agama di oh ginda oh ginda atau garing-garing atau tafis atau rumpun PAI SKI guru rumpun guru rumpun agama tapi ini kan lebih cetro oh ya lebih cetro ini lagi SKI yaudah itu MTS tapi kalau di SIT itu ada TAHFID misalnya guru TAHFID disitu masukin TAHFID penting 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 kalau mau disitu iya mentoring guru rumpun mapan agama itu ya dari sebagainya itu guru rumpun mapan agama gitu aja yang biaran ini sedangkan sedangkan siswa dipilih dari ayo dipilih berdasarkan berdasarkan keaktifan di organisasi siswa intrasekolah osis atau ya itu mas lagi ya sejenis intinya aktivis sekolah atau pengurus pondok ini sedangkan siswa dipilih yang berusia di atas 18 tahun yang aktif di osis osis di organisasi di organisasi sekolah dalam kurung nanti penjelasannya apa osis organisasi intram maupun extra otomatis lah ini menurut saya itu yang semumpun dihapus saja ekstra dan lain dan ekstra itu aja dan mentoring rohis lainnya juga jangan nanti konsisten dan mentoring rohis itu sudah jelas ini ya itu sekolah daya sudah jelas itu tidak usah pondok lagi mas ini saya copy di proposal berarti ya ini kan di reset di formulir di reset desain atau proposal kemarin saya itu mungkin salah upload atau gimana yang jelas proposal yang saya upload di kliren etik itu ya proposal awal makanya tidak ada penjelasan apa rinci terus jangan lupa pedoman wawancara dan instrumen observasi dipindah ke lampiran ini ya saya terus ini ya nah ini tadi saya copy dari formulir dan etik saya copy paste di proposal atau reset desain benar ya oke geser ke berikutnya nomor lima dimana FGD akan dilakukan apakah akan dilakukan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah bagaimana menjaga agar BD bersifat konfidensial dan tidak ada campur tangan ketika guru memberi informasi memberikan informasi ketika siswa memberikan informasi sebenarnya bisa bisa dua-duanya kalaupun di dalam lingkungan sekolah yang penting kita bisa menjelaskan dikasih penjelasan lebih lanjut bahwa FGD meskipun dilakukan di lingkungan sekolah tapi kita pisah itu loh tidak ada campur campur ini campur tangan dari pihak sekolah atau guru atau intervensi dari ini sehingga siswa mampu menjawab secara objektif dan terbuka berarti gini aja ini kita tambah di klausur yang kita tadi ditambah pelaksanaan FGD dalam sekolah yang FGD guru khusus dengan guru sedangkan FGD siswa khusus dengan siswa gitu kemarin guru gak ada FGD mas wancara ya yang FGD siswa saja kemarin kita jelaskan ada ada mas ada mas di proposal ada FGD kemarin kayaknya siswa saja karena ya memang kita gak masukin guru biar bebas mereka bisa berkomentar karena guru kan tidak banyak yang kita wancarai kemarin ada mas ya meskipun ada yang penting kita kasih penjelasan bahwa FGD khusus dengan siswa itu tetap kita bisa dengan pihak pihak yang diatasnya baik itu pimpinan kepala sekolah ini malah belum ada konsur siswa kita tambah yang ini ya berarti ya wancara terbuka FGD dengan memilih nah FGD kan belum ada berarti kemarin bukan kita wancarai aja ya berarti gurunya itu nanti gini Mas Mas Yogi jadi ini kita konteknya lebih untuk menyesuaikan antara proposal dengan KAI saja clear and ethics supaya clear di situ dulu nanti kebutuhan di lapangan itu nanti kita sesuaikan dengan ini aja kebutuhan aja misalnya kalau guru dianggap kita perlu FGD misalnya cukup siswa aja nanti di lapangan aja Mas ini yang belum kita tambahin yang FGD akhirnya secara administratif juga perlu dipikirkan kalau FGD di sekolah itu udah bisa dikasih transport karena dia lokasinya di situ gimana Mas Muntas itu memang gak ada anggaran FGD kok gak ada anggaran FGD kita Mas Haji memang seingat saya seperti Pak Marzuki sampaikan memang di awal ini skenario-nya kan gak ada FGD cuman kalau memang dimunculkan ya sudah kalau di lokasi itu gak cuman kalau apa uang honor atau gimana ya gedar transport gak bisa keluar juga ya kemarin penjelasannya gak bisa ya Mas Hibta ya jadi honor-honor termasuk honor pembantu lapangan juga gak bisa kan kemarin di penjelasannya sebab kalau keluar dari lokasi itu eksesnya lebih banyak transportnya bahkan sampai hari kita bisa bertambah di tiap lokasi ya kalau misalnya keluar kan butuh waktu tempatnya lagi mungkin gini aja akan lebih aman pada semua hal di RAB kita lebih aman kemudian apa namanya dari segi apa namanya tempat juga lebih aman itu kita pilih tetap di lingkungan sekolah tapi dikasih penjelasan ada tadi pemisahan kalau nanti di luar sekolah kita harus konsekuensi tadi di RAB nggak ada anggarannya misalnya kalau misalnya harus nganggarin tidak hanya untuk transport misalnya tapi untuk kegiatan FGD lainnya pos lainnya harus saya kira gini untuk teknis di lapangan FGD ini nanti teknisnya itu satu kali bisa dua kegiatan siswa sendiri guru sendiri tapi desainnya jangan FGD tapi kayak semacam seminar atau apa seminar dari BRIN itu saja narasumbernya kepala pusat keren ini masih kalau kemarin kami setting di lapangan sama Pak Muntas itu kita yang kebijakan guru itu wawancara aja kalau siswa itu ya kita FGD kan ya wawancara apa namanya baru gitu ya istilahnya FGD kecilan seperti kemarin kita katakan jadi biar waktunya juga cepat gitu ya timbasnya bisa nambah hari itu Mas saya kira gini nanti konsep di lapangan itu maupun FGD atau wawancara itu nanti tetap kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya yang jelas ini kita selesikan dengan kesesuaian antara proposal dan kliren etiknya aja bentuknya FGD itu nanti bisa berkembang sesuai dengan kemampuan kita nanti di lapangan oke Mas siap oke ini gimana ini ini yang penting kan FGD kliren etik selesai tanda tangan clear ya terus kita pesen itu kan mas Haji sudah cari-cari kuliner Aceh apa saja sudah cari-cari saya kemampuan itu ada rotesnya sudah penuh kelihatan Mas Indomie Aceh katanya itu kesukaannya Pak Marzuki Pak Marzuki tuh apa Mas Indomie Aceh kesukaannya Pak Marzuki ya 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 wendak tenan Mas aku nanti mau ketemu sama Puja Sarma aja lah artisnya YouTube oh oh nge-fan juga ini Mas itu jauh Mas singkil tuh Mas jauh tuh gak apa-apa untuk Mas Syafi kita panggil jangan dipanggil kita antarkan ke sana gimana ini oh ini yang yang dayah belum ya saya perlu diberi penjelasan ini Pak sama aja kira-kira bentuknya sama begitu juga ya di FGD dengan guru dayah dan guru sekolah kan sama aja dan dayah gitu ya iya di lingkungan sekolah dan dayah FGD dengan guru akan dilakukan di lingkungan sekolah dan dayah yang khusus dilakukan dengan guru sedangkan FGD dengan guru dilakukan di lingkungan sekolah dan dayah yang khusus dengan siswa itu gimana kalimatnya kurang enak gak apa-apa sih tapi tambahin ini mungkin agar menjamin objektifitas tambahin kayak masukan tadi ini aja ya ini aja ya saya kira sudah menjawab masuk kanan ini berarti ini saya copy saya taruh di proposal juga ya bisa 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 ya Oke, gini. Oke, gini ya. Lanjut ke berikutnya. Ada formulir 26, pengumpulan data lapangan tertulis se-air September-November. Perlu diubah setelah memperoleh krim etik. Ini setelah memperoleh loh Mas. Yang bunyi formulir-formulir itu yang dimana, Pak Ibrahim? Yang sudah di-upload di KE. Kayaknya ini ya saya tak buka ya. 26 ini ya. Ini jadwal ya loh Pak Ketawa. Ini saya tak share ya. Di formulir ternyata. Di formulir. Formuler geran etik. Oh enggak, Deng. Di ini ternyata. Di instrumen. Instrumen ini. Jadi di instrumen penelitian itu kan ada namanya persiapan, submit proposal, dan seterusnya. Cuman pelaksanaannya itu kan kita mulai dari ini ya. Ya bener tuh ini tuh. September gitu. Itu bawahnya September ya Pak? Iya pengumpulan data. Apa Oktober gitu aja ya? Oktober aja kayaknya mungkin ya. Ini kira-kira nanti direvisi minggu besok ya Mas Haji ya? Kira-kira ya. Kalau kita... Kemarin 5 hari tuh. Biasanya enggak tahu suratnya 5 hari tuh. 5 hari dari hari Sabtu ini ya? Apa hari kemarin Jumat itu? Di formulir akhir ini Mas, bener Mas? Pemberitahannya kan kemarin ya? Tanggal 23. Boleh dihitung aja. Kalau bahasanya paling lambat 5 hari, berarti besok, Senin misalnya kita... Minggu, Semasa, Rabu. Rabu paling dirapat mungkin. Ini kalau kita sudah... Saya cek lagi nanti ya. Kan malam ini atau besok bisa saya upload gitu loh. Iya harus lah. Segera kan gitu loh. Iya. Harus segera. Berarti kan ini enggak perlu direvisi, Mas. Ketopi ya. Aku bingung, Mas. Setelah kok. Ini loh, di jadwalnya. Di jadwalnya kan saya buat bulan September. Kan enggak mungkin loh. Coba ada dibuat di riset desainnya. Itu salah. Pengumpulan data bulan September kan salah berarti. Riset desain apa formulir, Mas? Riset desain. Di riset desainnya. Di proposalnya itu kan jadwalnya. Jadwal ke lapangannya loh. Tahapannya. Di riset desain ada apa enggak ya? Nah ini apa ya? Saya merasa pernah buat September loh. Ini, ini, ini. Kodo, Mas. Kan tak copy di. Nah iya. Berarti kan enggak bisa loh. Pengumpulan data bulan September kan enggak bisa loh ini. Nomor 5 itu loh. Kok, kok. Kok, gue. Wah. Tadi kan setelah riset desainnya berarti. Ini baik lah. Nah iya. Dalam kurung ditambah setelah kanuklirin etik gitu. Biar dia senang. Bahasanya kelayeran etik. Saya kali ini baru dengar kelayeran etik gitu. Nah ini kan etik clearance. Bener ya? Yang formulir juga saya ubah berarti ya, Mas. Formulir. Instrumenting. Nah ini berarti juga sama. Ini ya, berarti ya. Oke, berarti. Lanjut. Nomor 7. Pada poin 31 dijawab tidak. Bila melibatkan siswa. Pak Samping mau pihak ini? Nah. Makanya ini saya kembali ini ke Pak Iba. Ada nggak formulir yang diisi pada 3.1 ini yang dijawab tidak? Pernah isi formulir semacam itu nggak? Ada kemarin, Mas. Mas Ibda itu. Yang kita conteng-conteng kemarin, Mas Ibda. Berarti kita udah jawab tidak itu. Sek, 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 sek. Bertiga kita kemarin ya itu. Dimana ya? Oh nggak, formulir umum aja ya, formulir umum. Yang siang kemarin itu. Iya, iya, iya. Lupa aku, Mas. Termasuk bisa yang nomor si Cibarangku. Mbak Leni formulir mana ini? Formulir umum, sek, 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 sek. Ini itu? Nah ini. Di bawah kayaknya, Mas, ya? Nah ini. Iki pernyataan guru para gue. Masa Iki? Cek L. Oh iya, neng. Ada tanda bintang ini loh. 18 tahun. Kan tidak ada. Untuk pengusul dibawa usia. Data yang sampaikan. Data pengusul. Kalau anak-anak SD jelas. Pengusul ini loh. Pengusul untuk kita kok. Itu kan pengusul kan kita. Pengusul. Kayaknya ada ya. Gila. Pak Ibda itu masih bahwa 18 tahun itu. Tapi konteknya kok beda ya? Tapi kontek Anu ya? Responden ya? Ini bisa saya tak share ini aja ya. Dokumen di Anunya ya. Nah jadi disini. Kita anu dulu. Mungkin maksudnya ini. Proposal formulir umum. Formuler konflik kepentingan. Apa ini? Konflik kepentingan itu ada enggak ya? Coba saya lihat ya. Informat konsen. Konflik kepentingan. Ini intinya apa? Apa itu? Formulir poin 2.6. Oh ini tidak ada konflik kepentingan. Bukan. Benar. Benar 3.1. Oh iya. 3.1 tidak ada konflik kepentingan ya? Coba. Sekarang ya. Ini loh. Ini tuh lampiran 3.1. Intinya kita itu tidak ada konflik kepentingan. Betul. Tapi terus dimasukkan kliren etik. Pada formulir 1 tidak dijawab tidak. Artinya kita kan menjawab tidak ada konflik kepentingan dengan surat keterangan Mas Haji. Bila melibatkan siswa sekolah usia di bawah 18 tahun, maka ya harus dijawab ya perlu penjelasan langkah apa untuk digunakan untuk mengatisipasi konsekuensi negatif yang dapat. Masa ini ingin ada, ada enggak di formulir itu yang mengasih pilihan melibatkan siswa di bawah 18 tahun? Tidak ada. Tadi di FGD sudah kita jawab. Di formulir? Tidak ada ya? Jadi gini, sepaham saya ya? Kan tadi dia mempermasalahkan ini ya, mulai dari nomor... Mulai dari nomor ini. Tidak. Tidak ya? Nah, ini FGD tidak ada siswa, oke. Kemudian dipilih dari mana? Gender, umur, kelas 1, blablabla. Nah, dan kita memberikan penjelasan. Dari umur di atas 18 yang aktif di organisasi sekolah itu kan. Nah, terus dia nomor 7 ini, 3.1 ini kan kita menjawab tidak ada komplek kepentingan. Tapi dia... Apa yang dimaksud, dijawab tidak itu adalah tidak melibatkan siswa? Ya, enggak dong. Komplek kepentingan ini maksudnya biadu finis ini. Seek, maksudnya di formulir 3.1, itu kan dijawab tidak. Artinya tidak melibatkan mahasiswa. Tapi, bila melibatkan siswa sekolah, usia tiba-tiba 8 tahun, maka yang harus dijawab iya. Nah, berarti kuduni ada formulir yang membahas tentang pelibatan siswa. Ada enggak itu? Orang anak, dong. Saya, 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 saya malah bingung ini. Ini, kita kan melibatkan siswa, tapi di atas 18 tahun. Ya, itu setelah kita revisi. Nah, mungkin Komisi Etik menemukan jawaban kita melibatkan di bawah 18 tahun. Di bawah 18, makanya dia kuduono penjelasan ini. Nah, kan gitu kan. Berarti kan enggak perlu, tok. Gimana, Mas Aji? Sumpah mahan buka gitu, ya? Rantuk bulat dikit, soalnya. Pada formulir 3.1, kita akan menjawab tidak ada konflik kepentingan. Oke. Tapi proposal kita dan formulir kliren etik kita ditemukan melibatkan siswa. Nah, asumsi dari Dewan Kode Etik itu, kudunya ono penjelasan tentang langkah apa untuk digunakan untuk mengatisi. Berarti konsekensi negatif yang dapat terjadi, termasuk mendapat izin dari orang tua pihak wali yang berpartisipisasi dalam penelitian ini. Tapi perlu dijelaskan juga ini kita. Soalnya di formulir 3.8, ini ada surat izin orang tua atau wali, ini yang umat. Tapi kan kita di atas 18 tahun, jadi kan enggak perlu. Atau gimana ini, Mas? Sedangkan kita kemarin lengkap gitu, definisi waktu awal submit ya. Atau cukup kita jelaskan. Kudunya, TNI Komisi Etik sudah menemukan bahwa pada formulir poin 3.1, kita menjawab tidak melibatkan siswa. Berarti kan tidak perlu ada penjabaran-penjabaran selanjutnya. Tapi bila melibatkan siswa, perlu nolah Pak, yang di bawah 18 tahun. Pokoknya repeng ini, kita kan di formulir asumsi Komisi Etik menjawab tidak. Terus, kalau kita melibatkan siswa, kita diminta untuk menjelaskan ini aja. Pokoknya jelasin aja. Kalau nanti kita melibatkan siswa di usia di bawah 18 tahun, maka kita akan menyertai dengan izin orang tua, wali, atau pihak sekolah mungkin gitu. Tidak, Toh. Kan pelibatan siswa kita itu kan di atas 18 tahun, Pak. Tapi ini Mas Ibnah, kita kan SMA. SMA itu, kalau saya tidak salah, umurnya 17 tahun ya. Kalau SMA. Kalau SD sampai kelas 6, kelas 1 sampai 6 itu 7 sampai 13. Tambah 16 berarti berapa? Tambah 6. 6. Berarti 6, 7, 8, 9. 19 tahun ya? Asumsinya gitu. Di kelas 3 itu 19 tahun berarti. Logikanya gitu, gampangannya. Berarti kita ini aja, kita taruh saja nama kelasnya. Kelas 3 dengan usia berapa gitu ya. Supaya kita terlihat di atas 18 tahun. Atau lebih detil gitu ya. Jadi terlihat bahwa kita tidak di bawah 18 tahun gitu. Artinya dia sudah dewasa gitu. Kelas 2 dan kelas 3 gitu. Kelas 3 aja, Pak. Kelas 3 ya? Ya meskipun kelas 3, kalau di beberapa penelitian itu tidak boleh diganggu. Karena fokus ujian, katanya gitu sih. Ini ideal. Ideal yang diambil itu kelas 2 kalau bisa. Ideal ya. Kalau kelas 1 dia belum memahami. Kalau kelas 3 biasanya... Kalau umur Mas ini loh Mas. Terpentak umur gitu. Mas Ida, balik. Saya masih belum menemukan ini loh. Formulir yang bahwa kita menjawab tidak melibatkan usia siswa di bawah 18 tahun itu loh. Itu bunyinya formulirnya di mana? 3.1 ya? Iya. Formulir 3.1. Itu maksudnya sepertinya... Tadi kan jika kita melibatkan jawabnya... Itu kan kita memang jawabnya tidak Mas Ida kan. Berarti tidak perlu lagi kita penjelasannya. Iya Mas. Tapi kalau kayaknya dijelaskan lebih rinci di FGD itu. Maksudnya... Dewan Kode Etik ini biar menangkap... Oh ternyata dia melibatkan siswa. Tapi siswanya umurnya di atas 18 tahun. Itu loh maksudnya mungkin. Ya. Perlu penjelasan. Itu ya kira-kira. Sepaham saya ya? Ya. Pak formulirnya dulu Pak Iba. Ya formulirnya gini tuh. Soalnya antara dokumen yang di-upload... Ya ada kode formulir. Mana tadi? Mas Yafi lagi telepon itu orang Kode Etik. Itu orang Kode Etiknya itu. Nanya. Nanya beliau itu. Saya punya link khusus tuh. Lalu melewat. Lemihnya Mas Aji. Saya lagi telepon Bu Jasar banget. Saya kira-kira Najib Urhani. Mas ini telepon. Langsung tanda tangan tuh ya. Ini gara-gara lu revisi udah seturuh ya. Nunggu orang Dino. Tiga titik satu ya. Aku sih penasaran. Bagian satu mau nonton kok. Jadi tidak ada dokumen-dokumen yang dimasuk. Jadi itu nomor tiga tadi apa tuh? Tiga opo. Nah ini loh. Bukan. Ini aku masih peneliti. Bagian dua. Ini dua titik satu. Apa ini? Iya. Ini loh tiga titik satu. Saya sih bener pak. Ketemu-ketemu saya sih. Nah ini loh. Nah ini loh. Anak-anak rahsia orang kamil. Mas dijawab tidak. Kan jawab iya ini lebih. Komisi etik iya. Lebih. Kita tidak melibatkan kan. Iya. Nah terus kan jawab iya ini lebih ya maksudnya. Jadi asumsinya gini. Asumsi mereka ya. Di sini kita menjawab tidak melibatkan anak-anak. Tetapi diproposal dan diformulir. Kita melibatkan FGD dengan siswa. Jadi neku-neku tuh jawab iya. Anak-anak yang kita maksud itu. Anak-anak yang kita maksud itu 18 tahun. Makanya ini tetap dijawab tidak. Menulai yuk. Tapi kan. Ues mas. Ues mas. Itu jelas loh. Aku kok mau mendele malah. Loh tapi nyatanya di proposal melibatkan kan berarti iya. Tapi ketika kita menjawab iya. Dan diproposal memang iya. Berarti harus kita kasih penjelasan iya. Tapi iya. Anak-anak 18 tahun ya. Ya dikenisiasa. Sampai 18 tahun mas. Tapi di atas 18 tahun. Ini mas Haji. Iya melibatkan anak-anak. Tapi mosok SMA anak-anak. Iya kesulitan enggak itu loh. Di lapangan nanti teknis beneran enggak. Nyari yang 19 tahun kesulitan enggak itu. Masih gaman mas. Sekarang orang sudah anu energinya. Gizinya lebih anu. Jadi bisa jadi anak SD itu sudah anak 6 tahun sudah SD. Lebih dewasa. Dewasa belum saatnya itu. Itu kalau dibawah 18 tahun yang disarankan apa tuh? Harus ada izin wali mas. Ribet mas. Ini malah enggak sampai 4 hari cari izin wali. Wali itu apa harus orang tua? Apa tidak guru misalnya? Itu orang tua. Tapi saya tak pahami. Komisi etik itu menggiring kita. Kue ini jawab orang. Ini formulir. Tapi ini proposal mungkin jawab. Maka karena kamu di proposal buktinya ada. Maka kamu harus tanggung jawab untuk nyarikan ini. Gue nonton karena komisi etik ini. Gila, gila, gila. Tapi kan nanti dia juga akan nano. Tahu ternyata pelibatannya anak-anak itu 18 tahun. Berarti bukan kategorisasi anak-anak. Saya kok gitu. Harusnya mereka lebih cerdas lah. Tidak mau bilang orang lain enggak cerdas nih. Kita jawab tidak loh. Masih kita disuruh jawab iya loh. Iya. Maka dijawab iya loh. Iya jawab. Ini mas ajiki. Tahu. Tapi kalau kita usia di bawah 18 tahun. Maka harus dijawab. Maka harus dijawab iya. Dan perlu penjelasan bla bla bla. Ini nambah masalah. Masalahnya kita tidak melibatkan usia di bawah 18 tahun ya. Iya kan gitu. Jelas. Ini makanya. Mas Imda. Tadi kan sudah kita jelaskan di sana. Ketika melibatkan siswa. Di apa tadi? Yang di sebelumnya tadi. Di mana tadi ya? Formuler. Ya ketika kita menulis siswa. Yang usia 18 tahun mas. Ke atas. Ya kita tulis di situ. Sudah ya tadi? Sudah. Ya oke. Sudah itu aja. Saya kira sudah itu. Sudah itu. Sudah itu aja. Sudah mas. Komisi ini kayaknya gak terima. Komisi ini. Gak terima. Kamu itu harusnya gak jawab tidak. Tapi jawab iya. Karena kemarin kita gak jelasin 18 tahun ke atas masih. Sudah kan? Tak perlu tadi kita. Sudah. Sudah kita perbaiki berarti itu. Nggak arti nih. Nggak perbaiki melibatkan siswa. Kok nenggone. Formuler 3.0. Tidak. Anu-anu tau. Oke gini aja lah. Nek saya perlu penjelasan. Sedangkan siswa dipilih yang berusia di atas 18 tahun. Yang duduk di kelas 10 ya. Ini aja ya. Biar jelas ya. Kok 10 tuh 12. 12 deh. 12. 13 ya. Oke. Berarti ini saya copy. Saya masukkan di yang formulir umumnya juga. Berarti klip ya ini ya. Oke. Pertanyaan menyebak KB yang berni. Komisi ya di gini ya. Ternyata lu anggel lagi daripada diskusi. Diskusi. Haruskan salim ya. Oke ya terakhir ini. Seda. Aku udah di kelingan sing formulir 2.0. Belum kita cek tuh. Yang apa? Sing nomor Cici. Nah ini kan merupakan nomor Cici tadi. Nah ini kan merujuk formulir dulu. Uwes tau. Poin 2.4. Mereka menyebakkan data teknik. Nggak perlu kita lihat 2.4-nya ya. Udah clear ya. Muskan ini hanya mempermasalahkan wawancaranya sih. Ya, ya. Oke. Terakhir. 36B. Perhasilan responden ketika disimunasi dijawab. Apa yang mau? Itu tentang seminar-nya. Oh, ya, ya, ya. 36B. Perlu penjelasan lebih lanjut. 36B ya? Ya. 3.6.B. Seek, seek. Perlu penjelasan lebih lanjut. 36B ya? Ini ya. Kalian nambahin wadah. Itu soal sebenarnya sih ya? 3.6. Itu bagaimana bentuknya mungkin ya? Bagaimana mas? Ini Indulurnya judulnya apa? Judulnya formulir ini apa? Gila-gila. Bagaimana kerahasiaan responden informan di Indulia? Oh, berarti ini kita diminta, disimunasi itu tidak hanya sesuai prosesur yang ditentukan, tapi harus menjamin keamanan pada informan atau data yang disampaikan oleh informan pada saat disimunasi. Kita pahami sekali lagi ya. Pada formulir 36B, kerahasiaan responden ketika disimunasi dijawab, tadi ini akan dilakukan prosesur yang ditentukan. Jawaban ini memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yo, gue sih ngomong sama-sama, enggak ketika. Adanya data apapun maupun identitas responden siapapun, itu harus kita rahasiakan pada saat disimunasi. Bukan data, bukan data. Mas Yafi langsung dengan bahasa Mas Yafi. Mas Yafi langsung ngetik itu. Kenapa? Ini apa namanya? Ini kan diminta untuk menjamin kerahasiaan responden ya. Berarti pada saat disimunasi, intinya bagaimana disimunasi itu mampu menjamin kerahasiaan responden. Jadi misalnya kita mendapatkan informasi dari si A, itu tidak menyebut nama, hanya menyebut inisial misalnya gitu kan. Misalnya gitu ya. Ini identitas informen dirahasiakan. Substantinya gitu kan. Nama, profesi dia, umurnya, dan sebagainya dirahasiakan. Apalagi, suku. Yang didapatkan dari responden. Istilahnya responden apa informen? Informen, informen. Kemananya oleh Pak Risat. Ini ya. Pada saat disimunasi. Oke, gini kira-kira. Sudah clear ini kayaknya. Sudah titik terang. Tidak perlu telepon prof burhan kayaknya ini. Ada lagi enggak yang perlu dirahasiakan selain identitas? Misalnya informasi apa ya? Apa? Berkaitan dengan lembaga? Apa ya? Kayaknya hanya kerahasiaan responden sih Pak. Yang dipermasalahkan oleh divan etik itu. Ya, sudah jelas kayaknya itu. Tadi juga saya tulis. Umur, usia, alamat, pekerjaan, profesi, jenis kelamin. Aman loh. Oh iya, saya kira sudah cukup ya. NIK barang perulah? Ya, termasuk jabatan, apa namanya, Eselon 2 itu harus dirahasiakan. Ya kan sudah pekerjaan itu. Nama, usia, status belum ya? Ini informan, bukan presetnya yang dirahasiakan. Resetnya itu harus terus terang. Power nih. Capek. Alamat, jenis kelamin. Cukup ya saya kira ya? Nama, umur, usia, status, pekerjaan. Tapi itu kayaknya data mentahnya juga nanti diminta kayaknya. Nanti akan disimpan di penyimpanan sendiri. Kayaknya begitu kayaknya. Saya juga nggak tahu persis ya. Tapi nampaknya kayak gitu. Tradisinya ini nanti kita tidak dituntut. Laporan pelitian itu nggak penting. Tapi raw data itu menjadi penting. Sama publikasi. Kayaknya yang kemarin kan ada lagi tau. Rumpun di mana data akan disimpan barang kita. Iya tau kan. Kemarin kayaknya yang dibahas itu. Aku jawabnya mumet. Roh datanya. Data mentahnya. Nah ini kan kita diskusi itu tau mas kayaknya. Pas pd-diseminasi. Ya, sesuai prosedur yang ditentukan. Nah, nggak tahu tak tau. Mas, penjelasannya. Ya kan, misalnya ketentuannya. Ya, ya mas. Disimpan ini, terserah. Cukup ya. Oke, itu kan proses pengelolaan data. Data akan dirahasakan. Wih, nggak ada masalah. Terus pas disimpanasi. Ya kan, yang dipermasalahkan hanya ini. Nggak perlu kita menambahin sekali lagi. Oke ya, saya kira. Nama, humor, usia, status, nomor telepon, pekerjaan, alamat, jenis kelamin. NIK nggak ada ya? Saya kira nggak sampai di sana ya? Atau nomor indosiswa Pak? Nggak perlu ya kayaknya ya? Ini saya kira sudah cukup lah. Ya. Oke, terakhir. Kita lihat tanya apa. Sudah ini saya kira selesai. Nanti kita cek lagi. Revisi proposal dan formulir harus high blackening. Sudah. Nanti kita cek. Ulang ya. Revisi paling lambat diunggah 5 hari setelah pemberitahuan ini. Nanti unggah ulang ini ya. Yang perlu saya unggah ulang proposal, formulir umum, konflik kepentingan nggak perlu, informat konsert nggak perlu, sama instrumen penelitian. Berarti ada satu, dua, tiga. Ada tiga dokumen yang nanti akan saya unggah. Satu lagi, Nggak. Mungkin perlu dipastikan, yang diunggah pada proposal tadi, itu proposal yang sebelum ada desain penelitiannya atau yang ada desain penelitiannya? Ayahnya proposal riset desain. Ini nunggu jawaban Pak Mustoleh. Barusan, Pak Mustoleh, Udin WI, riset desain itu masih sudah ada proposal awal. Ini kesalahan saya berarti. Lulusannya proposal ini diunggah proposal riset desain, kesalahannya nggak agak, Mas. Berarti ini, Pak Ida, kalau diri riset desain, berarti itu yang instrumen pedoman wawancara itu nanti dibindah ke lampiran aja. Karena itu rekomendasinya kan hanya sebagai guide. Nah, menerjemahkan sebagai guide itu tidak masuk di dalam tubuh proposal, tapi dalam lampiran aja. Yang di, yang di. Instrumen wawancara ini sama instrumen observasi itu dibindah ke lampiran aja mungkin. Berarti cukup lampiran, Udin WI ya? Itu di komentari substansinya apa enggak? Sama guide and ethics? Enggak, enggak. Kayaknya hanya dokumentasi sama FGD ya yang substansi di metodologi itu. Cuma nanti gini dah, di metode tadi kan kita jelasin wawancara terbuka. Perlu dikasih penjelasin lagi, ada pun, apa namanya, pedoman wawancaranya sebagaimana terlampir. Supaya ini nanti, ini menjadi penjelasin dari metode wawancara terbukanya, instrumen wawancaranya. Tapi nah aku gini Pak, itu justru tidak di lampiran, karena ini sudah riset desain. Kalau di lampiran berarti bukan riset desain gitu, lagi proposal mentah. Tapi ada catatan gini dah, itu substansial sekali, bahwa kalau kita masukin pada tubuh proposal, itu dianggap sebagai wawancara terstruktur, pedoman wawancaranya itu. Tapi kalau hanya di lampiran, itu hanya sebagai guide, dan itu memenuhi pada unsur wawancara terbuka. Saran Mas Yersi gitu, supaya enggak, enggak ini ya. Nah ini ya, jadi seolah-olah dianggap komisi etik itu kalau kita cantumin sebagai tubuh proposal, itu sebagai kuisyoner, sebagai wawancara terstruktur, apa namanya, pedoman wawancara kita tadi. Maka dikasih penjelasan sedangkan untuk kualitatif, umumnya menggunakan termodologi wawancara terbuka, atau mendalam, atau tidak terstruktur, karena dalam perlaksananya, instrumen yang digunakan hanya sebagai panduan wawancara yang akan berkembang, hanya sebagai guide. Nah, saya tanya ke Mas Sihab, sebagai panduan itu seperti apa Mas Nanti Revisinya? Ya itu jangan ditaruh di tubuh proposal, tapi di lampiran saja. Jadi itu tidak menjadi acuan baku untuk melakukan wawancara, tapi yang sebagai guide saja, yang sangat memungkinkan. Ini kalau substansinya itu, yang kita lampirkan atau di riset-riset yang berupa lampiran hanya lampiran wawancara terbuka, ya. Ya. Benar ya? Pedomannya, pedomannya. Oke, ini berarti saya ilang wawancara, ya. Pendahuluan, ya. Oke. Kemudian, rumusan masalah, ya. Tujuan, ya. Terus. Hasil yang kemarin juga masih tetap, ya, Anda, metode dan strategi wawancara terbuka. Ini tetap, ya, ini, ya. Ini tetap, ya. Tadi tak bendai lagi, lah. Nah, ini mungkin, Pak, ya. Ya. Sedangkan Instrumen, wawancara, apa, mau? Pedoman aja, pedoman. Di sini tulisannya instrumen, oh? Itu nanti dirubah aja yang table instrumen ini, jadi pedoman aja. Wawancara terbuka. Sebagaimana terlampil. Ini berarti, ya. Ini saya. Basing pengamatan ini, ya, Pak? Sama, itu nanti di lampiran aja. Observasi barang? Berarti ditulis kabah, no. Nah, iya, tambahin sini metode gue. Sedangkan untuk pedoman wawancara terbuka. Terus, observasi sama pengamatan. Dan observasi, ya. Pengamatan dokumen dan pedoman observasi. Ini Acah sudah bisa belum, Pak? Belum tas? Baru azan. Baru azan, ya. Ini sudah mau menghir wengi. Padahal waktunya sama, ya. Sini-sana itu, ya. Ya, whip-wip. Mataharinya yang berbeda. Mataharinya yang berbeda. Mataharinya saksurya atau enggak? Saya lampirannya enggak, Pak. Lampirannya kira-kira enggak enggak, ya. Eh, ada yang enggak, ya. Paling ngisor, maksud ada yang ngisor. Orang belum biodata tentunya, lah. Kan masih substansi di isi riset desain. Nah, ini mungkin, ya. Hampir. Nah, nanti tak benayin lah. Kok enggak belum, Pak? Ah, engkau gampang. Itu ya, kira-kira. Sudah hampir selesai, nih. Ini tak benayin lagi. Bener, ya, Mas? Berarti proposal yang dimaksud itu adalah riset desain, ya. Bukan proposal awal. Bener. Proposal riset desain kan hanya istilah, tapi substansinya kan proposal. Sama dengan kalau di Lisbang Agama kan disek operasional, tapi yang proposal juga, Mas. Seperti doa, ya, berarti, ya. Iya. Berarti proposal ini nanti saya ubah riset desain yang sudah saya cek ulang kata-katanya FGD, wawancara struktur, jumlah siswa, dan lain-lain. Formuler juga sudah. Formuler waktu kepentingan enggak usah. Informat konser enggak usah. Surat mengantar lembaga aman, tidak perlu usah riset dukong, Mas. Ini anu, ya, ditambahkan orang apa-apa? Kalau musah riset dukong, daripada mau dipersoal gimana? Diedit bisa, toh? Bisa, ini enggak, ini kan. Nah, ya, diunggah, ditambahkan tadi yang musah riset dukong, masalah orang kepentingan juga. Nanti kita cek lagi ya, apa namanya, file yang jenengan kirim dulu, yang terakhir, instrumen riset tadi. Oke, saya kira itu diskusi kita malam hari ini. Dari manggrib sampai hajah, ini sudah isak, tapi di sini sudah habis isak dari tadi. Monggo, Mas Haji, jika ada tambahan informasi, saya silakan. Ya, informasinya ini, tadi ini kan, sebagaimana yang saya share tadi itu, kita kan butuh dua surat tadi. Clearance Ethics sama, apa? Surat kontrak. Surat kontrak. Surat kontraknya, barusan tak minta bisa, ini ada. Sudah turun ya. Wah, status. Pirogi. Betul. Syukuran-syukuran. Wah, siap minum rekeneng, aku. Namanya, ya jumlahnya sih, kita kalau, kita ya rata, relatif besar lah, dibandingkan dengan temen. Jadi ini, temen-temen saya ya, di Semarang ini ya, rata-rata seratusan, berapa, dua puluh, atau berapa itu. Hanya di bawah seratus juga ada itu, yang di Makassar, malah sedikit lagi. 70 puluh, ini karena Acehnya nih, Mas. Iya. Mahal. Jauh, jauh. Targetnya sebenarnya hanya satu publikasi nih, KT ini. Terus, ini yang pengen saya sampaikan, ini ya, ini tinggal nanti saya beli, apa, materi saja tanda tangan bahasa, terus minta tanda tangan DS, Pak Najib. Yang kemarin, apa, targetnya Islam Futura itu, jadi, atau ada alternatif lainnya. Mas Ibnah, ada lain. Eh, saya ya, IJR itu, saya sudah accept kedua di situ, tapi antrinya lama, Mas. Benar ya. Kan ini target publis atau submit, itu aja sebenarnya. Ini, publisnya Maret ini, Mas Ibnah, ini tadi. Harus Maret 2023. Ini? Eh, dan, yo, anggel. Ini, harus punya orang dalam, kalau ini. Kalau di Islam Futura, gimana, prospeknya? Bisa aja, tapi, harus dari sekarang, kayaknya kan, ini, antrin juga, Ma Om Tersia. Nanti, nanti kita dapat, apa, preliminary research, kita submit gitu aja. Memang, editor isinya teman, tapi, istilah, maksudnya kita coba, kita bicara dulu, nanti, kalau memang sudah, apa namanya, sudah, ini kita minta, apa namanya, ya, mungkin, apa, Pak Muntas, spesial, ya. Kalau dari sekolah, Pak Muntas keluarnya, Agustus sama Februari ya. Islamic Education, ada. Agustus Februari, Pak Muntasnya. Agustus Februari. Agustus Februari. Dua, dua kali keluarnya, apa, Februari berarti, dia harus submit, Desember ya pas ya. Ya pas ya. Tapi kalau bisa, jangan mepet-mepet Desember, Mas, paling nggak, kita nunggunya itu, seolah-olah, setahun gitu loh, 2022, terlebih 23 kan, jadi setahun. Nanti kalau, kalau kita sudah selesai, pemumpulan data, mungkin Mas, tidak disesuaikan ya, terus, kita, 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 kita percepat gitu. Bulan sebelas, sebelas selesai ya, kita, ini kan terus. Kalau saya biasanya, dari awal sebelum riset, sudah. Kajian pustakannya, dari kajian pustakannya, kira-kira gitu. Introduction, kalau kita selesai itu. Ada ilmu penerawangannya. Ini nanti hasilnya ini nanti. Oh, belum jadi, artikelnya sudah jadi, Mas Haji. Saya biasa buat abstract gitu, Mas, kalau mau, apa, submit proceeding itu, itu ada abstract, sudah ada hasilnya, nanti nulisnya, Pak Kangan. intinya hanya itu, Mas Haji, tambahannya, apa, jadi apa, oh ya sama ini. Saya kan, kemarin itu kaitan dengan, apa, teknis ya. Saya tuh ada, apa ya, untuk mempermudah proses ya, ada pengen berbagi, rezeki dengan tim keuangan begitu. Misalnya nanti diajak ke lapangan, dan sebagainya, untuk mempermudah, untuk mempermudah SPJ. Jadi, tapi saya kan ngobrol di luar forum ya. Kemarin kan teknisnya begini, teknisnya itu uang harus ditransfer ke, ketua tim gitu. Saya, kalau disuruh megang uang, pudrek saya nanti. Kan di luar forum, saya ngobrol sama ya, keuangannya. Ini Pak Kapus, kalau Pak Kapus keberatan, ya nanti tak urusi saya, tapi nanti saya minta tolong di, anu ya, diajak ke, ke Acehnya, kayak gitu. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki kan, fleksi. Saya minta izin dulu ke teman-teman, misalnya, memungkinkan itu ya, nanti berarti apa, barang berapa hari, itu mungkin, atau dengan cara lain, selain ke lapangan. Untuk mempermudah ini, apa namanya, ya SPJ lah, terus terang saja. Nanti kita di lapangan, malah nggak mikir, nota atau mas? Ini mas, kalau dibawa, yang di Banda Aceh, hanya nanti mas kan, kita kan sebelum ke lapangan, kan ada, di wawancara di Banda Aceh, dan, kalau penelitian di Banda Aceh, setelah itu, mungkin beliau pulang, luar bisa juga, kalau mau jalan ke Banda Aceh-nya gitu. Begitu aja ya, untuk mempermudahnya. Nanti nggak usah ke, apa, ke daerah, sayang juga kan, nama-nama juga, nama-nama bayian, betul. Atau mungkin gini, kan nggak mungkin ya, ini, mengikut sampai selesai, tapi ya, sebenarnya bagus juga, sampai selesai sehingga, nggak, jangan sampai selesai tuh, apa-apanya sebentar saja, makanya untuk reward saja, maksudnya. Oh ya, jangan-jangan di Banda Aceh-nya, aja. Kalau di Litbang itu kan, ada namanya, membantu peneliti itu, yang diikutkan. Semacam membantu peneliti lah, membantu untuk apa, tapi kalau konsep di Litbang Agama, sebenarnya bukan membantu administrasi, lebih membantu, substansi misalnya, ya administrasi juga sih, tapi tidak, tidak ini apa, misalnya mesinin hotel, misalnya, lebih ada angket ya, kita bawa angket, kira-kira begitu. Kalau ini, saya lebih ke ini, tadi SPJ, apa tadi, SPJ Keuangan, begitu lah, kira-kira, itu pun, tapi dia pun, kalau boleh, kalau udah ya ada apa-apa, Pak Kapus, bilangnya sebilang, gitu. Cuma, tapi kan, kalau dia aja, mungkin dia tambah sergeb, gitu aja sih, saya juga baru kenal juga. Mungkin ya, karena ngobrol saatnya, makan-makan kan, gitu. Kalau biasanya sih, diurusi semua perisetnya, salah satu dari perisetnya. Atau nanti di Anoibda, semua juga tidak apa-apa, atau Mas Afi, juga tidak apa-apa, salah satu juga tidak apa-apa, salah seperti saya. Yang pinternya ke duit itu, Pak Ibda, tapi pinter, menghabisin saya nanti, Pak. Tapi kalau ada internal itu, Mas, lebih gampang, Mas, jadi kita apapun, kan lebih gampang, apa namanya, tidak salah, kan buatnya. Kayaknya kok gitu, Mas, saya juga enggak punya pengalaman, yang di-brin, ya. Tapi Mas Kemernakan, sudah, ya kali ini, gitu. Nah mungkin, untuk pajak, kan ya, memut saya. Kemarin, kemarin apa, kan ada ya, kemarin apa, di-share di ini ya, di-zoom ya, kemarin yang diikuti itu. Saya juga belum baca itu. Majunya untuk acara, apa? Oh, ada Mas, ada semua. Ada ya, ada ya. Saya download itu. Oh ya, ini sekaligus untuk, itu ya. Olah liapot, gini kan. Konsi nyereng. Konsi nyereng itu, wajib enggak, Mas? Ya enggak wajib sih, enggak ada yang wajib sih. Logikanya begitu. Logikanya begini, Mas. Misalnya, uang itu sisa juga enggak ada masalah. Itu. Logikanya begitu, kalau dibinduk. Maksudnya, Anda dihabisin juga enggak ada masalah. Dikembalikan juga enggak ada masalah. Begitu. Begitu, Mas. Enggak butuh, enggak butuh, enggak balikin aja Mas. Tapi kemarin ya, yang pengalaman yang sebelumnya ya, di AAM itu, karena enggak habis, tadi dibuat konsinyering tadi. Karena enggak habis, ditambah kegiatan misalnya, rapat untuk penulisan artikel gitu. Koceng ya. Misalnya yang dilakukan AAM ya. Apa misalnya, rapat itu yang saya tahu itu. Rapat konsinyering untuk penyusunan artikel jurnal. Itu kan jadi tahgiat. Sebenarnya direncana enggak ada, tapi dibuat itu. Misalnya itu. Cuma kalau kita, karena jauh itu ya tidak memungkinkan semua. Iya kan. Kalau misalnya di, karena itu kan di Semarang semua ya, jadi AAM konteksnya lebih mudah. Apa namanya, pesertanya, pesertanya lebih mudah lah kira-kira begitu. Tapi itu ya hanya sedikit cukup, pasti hanya uang transportasi. Cuma daripada habis gitu. Habisin mudah enggak apa-apa. Atau mungkin gini Mas Aji, untuk yang tadi tim untuk khusus keuangan, kan itu nanti pada akhirnya kita yang harus ngumpulin notanya semua. Jadi mungkin yang penting tidak harus ikut dikejut ke ini ya, Aja ya mungkin ya. Tapi yang penting sudah satu frame bahwa nanti ada sesuatu yang memang harus bentuknya hanya, kebutuhannya hanya SPJ, ada yang memang real. Yang penting paham itu, kemudian nanti biar tenaga itu yang nanti akan menyesuaikan ya, laporannya akan seperti apa, sampai pada nanti, apa namanya, pola pajaknya dan lain sebagainya, yang memang lebih paham beliaunya mungkin gitu ya. Karena nanti selama riset di lapangan kan, pada akhirnya kita sendiri yang ngumpulin ini, ngumpulin nota-notanya. Ya cari nota, karena yang bersangkutan tidak ikut secara dari awal sampai akhir kan gitu. Tapi lebih kita maksimalkan pada pembuatan SPJ-nya mungkin, mungkin begitu gimana Mas Aji? Iya tadi kan bentuk lapangan itu sebagai bentuk riwet sebenarnya. Oh iya? Maksudnya ini mau diajak. Oh iya. Itu jalan-jalan sebenarnya itu. Diajak dengan acer, maksudnya maksudnya sepakat. Sepakat. Bukan dalam konteks itu. Ya berarti ini sudah sama-sama dipahami ya. Berarti nanti saya misalnya ngobrol-ngobrol lagi, ya Mas Aji nanti bisa artinya bisa gitu. Ya sama-sama membantulah intinya. Iya. Ya wih, saya kira itu Mas Aji nanti. Apa tadi ya jurnalnya kita futura ya. Sama apa satunya lagi? Saya kira kalau satu toko kurang ya? Ya, tiga ya rapapak. Nggak ada dana kita yuran kan nggak apa-apa. Nggak maksudnya saya mau dari awal ini saya coba buka-buka Islam Futura. Tapi template-nya belum. Karena saya nggak enak juga ini. Ini kan istilahnya saya kepala pusat sendiri yang ikut ya. Jadi kalau misalnya saya tidak memberi katakanlah contohnya ini belum publish itu saya kejol. Termasuk ini kan. Ini saya nggak loros. Kliren etik juga. Kepala pusat nggak loros gitu. Kan baru. Baru. Nggak apa-apa Mas. Pengalaman pertama. Ini pengalaman pertama. Itu kan kesalahan saya. Pengalaman ya karena. Nggak. Kalau pengalaman juga saya bilangnya begini. Wah ini karena kita temanya sensitif. kan kita lima ya. Yang tiga lolos. Yang tiga. Tadi yang Mustor Yahudin. Terus Mas Joko sama yang di Makassar itu. Yang tema terorisme itu nggak lolos. Jadi saya ada terorisme juga. Ya itu termasuk beban bagi kami-kami Mas. Nanti membawa nama baik. Kapus Lid ya. Aceh. Ya nanti bareng-bareng. Oh iya nih selamat ya Mas Mustor ya. Barusan hilang. Nanti gini. Ya lupa. Nanti disana kita langsung disambut syukurannya. Nanti ada syukurannya nanti. Oh dia siap lah. Kita syukuran dengan dana penelitian ya. Oh iya nih Pak Merduki. Seingat. Ini baru ingat kan. Kan ada isu yang kata Pak Rektor. Ini isu dalam ini Mas. Jadi di Oktober itu dies natalisnya Uwi Naraniri. Jadi ada kemungkinan ya kalau di Oktober itu aktivitas lainnya itu agak dikurangi seperti itu. Mudah-mudahan nanti gak bentuk dengan pengumpulan data kita ya. Mungkinan ini saya dengan. Itu maksudnya Mas Pak Muntas. Ini kegiatan di kampusnya Pak Muntas. Jadi mungkin biar gak terganggu. Kan biasanya dies natalis tapi ada seminar. Ada apa gitu. Jadi itu maksudnya kayaknya. Kalau kita izin keluar pengumpulan data gimana nih? Kalau pejabat gak boleh biasanya. Apalagi. Kalau ke-2 pro ini masih bisa lah Mas. Kalau ke-2 pro ini masih bisa nyelinep-nyelinep toh. Ya apa-apa Pak Muntas nanti biar saya aja. Saya membuat surat tugas. Kalau saya kan kemarin tertanyakan. Kalau saya ternyata bisa membuat surat tugas untuk diri saya sendiri. Gak bisa Mas. Kok bisa? Iya. Kami ke-aprodi biasanya sering buat. Ini surat untuk sendiri Pak. Ini sendiri. Itu sebenarnya gak masuk akal juga kan. Mengatakan bahwa nama berikut ini berhak. Misalnya apa. Ini tanah-tanahan saya sendiri itu. Itu secara aduk kan sebenarnya lucu kan. Ya gak bisa itu yang baru dilantik. Udah bikin surat izin. Itu gak boleh. Yang baru dilantik jadi dekan itu gak boleh. Aduh. Kita butuh surat keterangan apa-apa lah ya. Yang intinya untuk izin ke Anur. Dua minggunan. Kalau ada surat dari print ya Mas Haji kami nanti. Bahwa kami itu meneliti. Itu ada punggulan data. Biar kami bisa minta izin. Ini sekian gitu loh Mas mungkin. Ya ya. Ya nanti surat. Tapi berdua satu surat aja. Di SK. Kalau itu ada di SK. SK itu. Tapi ini setelah klirin etik beres. Tadi perjanjian beres. Kemudian tadi dari surat Pak Najib ya. Ternyata Pak Najib pun tidak bisa membuat surat tugas. Apa SK juga. Dia harus ke Biro Hukum. Kalau di BRIN itu. Jadi kalau dari Biro Hukum kerjasama sudah oke. Baru kemudian tanda tangan gitu. Kalau dari sana enggak juga enggak. Kalau secara SK ya. Tapi kalau surat tugas. Misalnya ini lima orang saya membuarkan surat tugas semua juga bisa. Kalau surat tugas. Tapi kalau SK enggak. Ya rejen dengan aja nanti. Ya kami dasar minta izinnya. Kalau surat tugas yang misalnya menugaskan. Iya makanya tadi saya tanyakan. Kalau surat tugasnya dari dekan. Ya berarti dekan yang bersangkutan yang membuat surat tugas. Mungkin dari BRIN aja mas. Kemudian surat dari BRINnya nanti disampaikan ke. Ya kami izin aja nanti. Kalau sudah ada surat dari BRIN. Kami izinkan gitu aja. Intinya ada surat dari BRIN. Nah itu kesalah surat. Sudah salah tahu apa. Nanti kita sebagai dasar izin. Ya. Benar ya kira-kira ya. Ya benar mas. Halo. Halo terlepas. Hilang. Hilang. Tinggal mau selesai padahal. Gimana mas. Di Semarah mas ya. Mas Aji. Wah. Sinyalnya hilang ya. Terlepas ini. Halo mas Aji. Halo. Halo. Halo Pak Aji. Mas kalau yang ke Aji itu anu ya. Susah cari yang langsung ya. Ada beberapa. Jadi pilihannya Semarang, Jakarta. Jakarta, Aji. Terus yang kedua Semarang, Medan, Kuala Namu. Kuala Namu aja. Itu baiknya yang cepat. Yang mana biasanya. Jakarta mas. Yang Jakarta aja. Jakarta ya. Soeta ya. Ya nanti kalau dari Medan itu nanti bisa jadi salah-salah nanti bisa nilai atau naik. Kalau layarnya wing. Mending. Iya. Berarti anu ya. Semarang. Soeta. Soeta Aceh ya. Aceh itu di. Ya gitu. Amannya begitu ya. Aceh itu bebas. Atau kayak didentukan. Coba cek ya. Bandaranya. Bandaranya. Kemarin coba saya cek gitu. Pakai Traveloka aja mas. Iya. Traveloka. Itu misalnya saya coba ya ini ya. Halo. Halo Mas Aji. Halo. Halo. Tentang dengar jelas mas Aji. Iya. Ini kita ganti. Ganti jaringan HP aset. Gimana-gimana tadi? Saya melihatkan mas. Ya intinya butuh surat dari BRIN untuk izin dan izin lah ke atasan kita gitu mas. Kira-kira mas. Oh ya. Ya oke. Nah kalau surat dari saya bisa saja gampang. Gampang. Bisa sekali mas S. Namanya karena surat itu kan berarti surat kepada dekan misalnya ya. Untuk kepada rektur ya. Gampang apa-apa. Dekan aja. Dekan aja. Dekan aja ya. Biar benar. Kejauhan minggu rektur kami. Kelamaan malah. Masih juga sama. Kayak gitu. Ya sepokoknya yang bareng dengar lah. Ini mas lagi bahas. Nanti kita itu dari Semarang atau Jakarta. Saya kan dari Semarang nanti sama Pak Sapi. Rata-rata kalau yang kekuala namu itu lama kata Mas Marjuki tadi. Mending Semarang, Jakarta. Jakarta aja gitu kira-kira. Tapi cari yang jangan wing. Ini ada wing itu. Batek wing. Wing itu dari Medan Mas. Medan Aceh itu pakai wing. Lama. Kelamaan itu di ganjang Mas. Padahal 20-40 menit. Yang enak naik apa Mas Marjuki? Kalau ke Jakarta. Ada Garuda ya Mas. Garuda. Ada Garuda dan Garuda. Batek. Batek ya juga Batek. Batek. Semarang, Jakarta, Jakarta. Semarang, Jakarta, Jakarta itu ada? Ada. Paling Medan. Yang penting terang setnya gak sehari loh. Kadang dua hari loh Mas itu. Kalau Medan itu bisa jadi Pak. Ini City Link ya ada juga. City Link. Ini ada Garuda. Jam 9, jam 10 dari Semarang sampai Aceh itu jam 14.45. Ini di Jakarta ada kok. Ya itu aja. Pas itu. Itu 30 September saya coba ya. Ya ini masih sempat. Masih sempat ngopi sore itu kalau sampai sini. Ya. Sempat lima kok ya. Sultan Iskandar Muda. Nyampe Aceh apa nyampe Medan ini? Aceh Mas. Oh Aceh. Jadi Ahmad Yani, Jakarta. Soekarno-Hatta. Jam 10.11. Terus jam 11.55. Ke Aceh 2 jam 50. Sana jam 2.45. Sampai Sultan Iskandar Muda. Ini di Banda Aceh berarti? Ya, ya. Sultan Iskandar Muda. Sim, sim ya. Ya. Yang hampir 3 jutaan itu ya? 3 jutaan 6 ratus Mas. Ini Garuda. Tapi variatif sih. Naik turun biasanya kok. Ini yang naik 3 jutaan 100. Ada City Link itu 3.6. Tapi malah lebih lama. 27 jam berarti 2 hari. Ya Mas. Garuda aja emang nyaman. Garuda gitu aja. Atau City Link apa-apa nih? Pati ya? Pati. Pati dapat nggak? Ada 3 jutaan 400. Kalau Pak Gunya ke Aceh berapa tuh? Saya nggak paham. Ya kan ini menyesuaikan harga tiket juga Mas. Nggak. Kalau SBM-nya? SBK ya? SBM tuh apa? SBM. SBM. Berapa? Pak Gunya? Ya Pak Gunya standarnya lah. Standarnya ke Aceh berapa? Kalau nggak salah ya 3.5 sampai 4 itu. PP? Nggak. Nggak. Berangkatnya. Coba nanti kita lihat lagi ya. Itu kan perlu. Kalau Garuda nggak salah. Udah 26 atau 25 ya. Satu kali penjalanan. SBU-nya? Berapa Mas? Ini kalau saya cek tanggal 30 September tadi. 36, 37, 35 itu. Itu dari Semarang masih? Dari Semarang. Oh ya, ya, ya. Yalah. Mas Haji kumpulkan harus bareng sama Mas Indah juga itu ya. Gimana? Nanti ke yakapan dulu gitu. Dari Semarang juga nggak paham. Dari Semarang juga nggak paham. Ya wes, yang mending. Ya bareng maksudnya. Nanti udah keduluan Mas Indah. Kopinya habis nanti. Atau mie-nya udah habis nanti. Yang penting kliran etiknya beres dulu lah ini. Oh siap. Siap, siap. Beda-beda Mas. Aku coba Oktober ini ada 29, 32. Lebih murah ya. 32. Mungkin beda bulan ya. Enak turun nggak gitu? Yang penting ini besok upload. Saya cek, mungkin saya kirim dulu di grup biar sama-sama mengkoreksi. Mohon disempatkan. Nanti proposal bisa desain sama formulir umum kliran etik sama instrumen penelitian. Nanti setelah itu saya upload. Semoga aja Rabu itu sudah clear ya. Itu berarti nanti kayak semacam SK ya Mas? Atau surat apa ya istilahnya? Ya tadi yang saya share di Mustulai Huddin itu. Dua surat itu yang kita butuhkan kan. Oh berarti surat liran etik gitu ya? Kayak format yang di grup. Liran etik sama kontrak. Kontraknya kan sudah itu. Saya tinggal saya beli materi saja nanti saya tanda tangan. Kalau saya DS ke Kepala OHR itu Prof Najib itu. Kalau itu sudah tanda tangan ini. Liran etik sudah tanda tangan ini. Ya sudah berarti. Ya kira-kira kan 28 ya. Jadi kemungkinan awal kita berangkat itu tanggal berapa Mas? Soalnya tanggal 11 itu kita wisuda. Kalau bisa ya awal-awal Oktober itu. 11 apa sih wisuda? 11 Oktober ini nggak bisa ditulis. Siapa wisuda Mas? Ya wisuda di kampung. Nggak apa-apa. Nanti lewat. Nggak apa-apa itu Mas. Loh itu Pak Ibzai itu bagian apa? Oh Pak Ibzai itu makin rektur Mas Mas Subi. Masalahnya. Wakil rektur itu. Kan main main main. Waduh di rektur satu ya. Itu hanya administrasi saja. Setelah tanggal 11 itu bisa juga ya Pak Om Taz ya. Tapi kelamaan. Kelamaan nanti. Nggak selesai Mas. Seperti nggak selesai itu. Kita upayakan. Nggak selesai itu Mas. Nanti kita sesuaikan gampang lah. Yang penting. Kita harus duduk itu loh. Keliran etik sama. Kau pikir teknis ya. Jadi saya kira itu Mas Ibzai. Ya kami masih bisa keluar sebentar. Jalan-jalan bisa ini. Jalan-jalan. Kami sama Pak Muntas masih ada agenda itu. Kami jam 1 malam perlu pulang. Wah nge-nge-nge. Luar biasa ini. Aceh aman lah ya. Aman. Kami dalam beberapa hari ini kan buat laporan itu. Lintap Dimas yang tahun kemarin Mas Sipda itu. Belum. Masih. Iya. Belum selesai. Tahun kemarin. Oh tahun kemarin. Iya yang pelitian. Tahun ini. Tahun ini pelitiannya. Oh udah. Itu kan. Dimas itu kan. Tetap laporan pelitian gitu. Iya dong. Sama mas. Sama. Tidak karena diberi kayaknya. Dari tutup itu. Dari tutup laporan pelitian. Tapi kami artikelnya ditutup juga Mas. Kalau enggak apa. Dipublish nanti uangnya kembaliin itu. Oh sama juga. Tutup laporan pelitian sama juga. Yang tahun ini saya dapet Mas. Tapi belum cahaya. Dapetnya berapa tuh kalau ditutup Dimas itu? Ya macem-macem. Tergantung. Tergantung ini ya Mas. Bilang aja separohnya brin gitu aja. Oh jauh. Seratusan. Lima puluh kan. Tapi yang tahun besok ada. Tahun besok ada ya. Kita itu di brinit tuh tahun depan kayaknya mau membuka paket-paket yang dua puluh lima jutaan gitu. Wah. Riset ongpoh ya. Riset yang. Jadi bukan. Kita sudah punya datanya. Nanti mengundang dosen-dosen untuk menganalisis dari data yang kita punya. Jadi semacam des riset gitu. Ini kesempatan Mas Ipita kita tuh. Nah siap. Jadi ada data. Silahkan dianalisis data itu. Mungkin paketnya ya dua puluh apa dua puluh lima gitu. Apalagi seharusnya ada rekomendasi kepala pusat lah. Itu kan. Enggak gini. Selanjutnya silahkan dimanfaatkan untuk teman-teman gitu loh. Iya maksudnya. Tapi ini belum muncul itu. Ada planning itu. Kita lagi kerjasama dengan ini apa. Ui-3 itu loh. Apa Ui-3 yang. Puritan Islam Internasional Indonesia. Ui-3. Ya Ui-3. Ui-3. Apa namanya. Mau membuat indeks kehidupan beragama. Jadi yang dikemenak itu mana mau kita tarik ke sini. Apa kegiatannya. Indek KUB itu loh Mas Mas Ruki. Jadi KUB ini kita akan perluas. Pada ini saya sudah ngomong sama ini pak. Yang ahli survei di sana. Yang ketua persepsi ya pak. Pak Philip Pernonte sama Mas Yadi Hanan. Itu kan biasa survei-survei. Ya baru bicara awal sih. Jadi antaranya itu ya. Biar datanya banyak yang menganalisis. Kita raw datanya kita upload. Biar teman-teman dosen juga bisa memanfaatkan. Selain ada riset reguler juga seperti ini. Kalau riset reguler. Nanti bulan-bulan Febru. Seolah boleh lagi gak Mas? Ya. Kalau sudah pernah dapat. Boleh ikut lagi. Boleh. Boleh. Berarti kota 4. Yang November buat lagi juga pun dengan tema yang berbeda. Tapi kalau tema lanjutan ini gak boleh. Misalnya ini dianggap tema lanjutan ini kan belum selesai. Ya nanti berarti lanjutannya apa di tengah. Ya penting nanti call for paper-nya dikirim itu aja lah. Dengan tim yang sama boleh Mas ya? Boleh. Dengan tema yang berbeda boleh. Oh iya. Kalau Mas Aci gak kapok ya. Jangan dibuat kapok. Jangan dibuat kapok. Kayaknya kalau di lapangan nanti dijaga baik-baik. Mas Aci harus dibuat kapok. Mobilnya halus bagus. Hotelnya dijaga betul-betul gitu. Oh iya. Siap-siapin. Makannya. Sampai jadi asisten mau ya. Walaupun kami di Jalan Demangan itu sering makan nasi padang sama Mas Aci. Iya kita makan seadanya lah. Biasa. Saya makan di warung-warung. Biasa juga biasa Mas Marduki sama sekarang. Ya kadang perlu jadi Sufi. Kadang ya harus konteks Sufinya dibuang sedikit gak apa-apa lah. Bukan Mas gak apa-apa. Oke saya kira cukup ya. Oke. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan. Besok Rabu bisa mendapatkan surat dari Komisi Etik. Amin. Nanti sekali lagi untuk draft sebelum saya upload. Mohon di cek ulang ya di grup saya kira itu. Soal teknis ya nanti setelah dua surat itu kita akan tongi lah. Insya Allah. Kalau awal stop cover kita bisa ke Aceh ya nanti kita segera ke Aceh. Dan semoga sampai kembali lagi. Demikian orang lebih nyaman. Maaf saya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.